Untuk desa Teluk Bakung ini ya, dari PLN OP2K, kebetulan mohon izin gak bisa hadir untuk acara hari ini Pak Gubik, itu sudah masuk ke dalam rencana sebenarnya, sudah masuk ke dalam rencana dan anggaranya pun alhamdulillah sudah bisa masuk di akhir tahun. Jadi akan kita eksekusi di awal tahun, maksimal itu semester 1 lah, di bulan Juni lah ya, bulan Juni itu sudah bisa selesai, karena kita masih butuh proses untuk lelang 45 hari, kemudian untuk proses perlaksanaan konsumsi itu di 90 hari, berarti bulan Juli 2020 ya? 2020 ya, nah itu yang tahap pertama, karena kita ada keterbatasan, kita mempunyai 13 KMS, nanti untuk anggaran yang tahun depannya itu bisa masuk selebihnya, karena kita berhubungi di 23 KMS. Ada 27 semua? 23 KMS, 23 KMS, 23 KMS, 13 KMSnya dibangun di semester 1, mungkin selanjutnya lanjut ke sisanya. Sisanya? Iya. Mas, itu ke-13, apakah tadi sesuai dengan yang sudah mengajukan, 700, 770? Belum semua, kan 777 itu kan dari semua dusun sampai yang ke ujung. Jadi kita memang prioritas dulu seperti tadi, sebenarnya senada juga dengan programnya dari BKKBN kita, untuk kualitas hidup masyarakat dulu, jadi kita utamakan yang dari pangkal jaringan sampai nanti 13 KMS di sini, dimana itu nanti pasung-pasung bisa kita listrik dulu, kantor desa, sekolah, sekolah, sekolah kita listrik. Nanti yang masuk-masuk ke dalam, utama, dan lain sebagainya itu bisa menyusul setelahnya. Tapi kita usahakan di tahun depan juga sudah bisa masuk. Cuma mungkin tidak di semester 1, nanti bisa masuknya di semester 2, di tahun. Biar tahun, ya. Berarti tahun 2000, nyambung 2001, ya? 2001, 2002. Kita usahakan 2020 air sudah bisa. Oh, kita usahakan. Iya. Seluruhnya. Iya. Berapa sih jaraknya saat ini? 23 KMS. Apa kebutuhannya? Yang belum beralir di 22 KMS. 23 KMS. 23 KMS sirkuit lah, ya. Sirkuit, awal. S-nya itu sirkuit. Sirkuit, kilometer, sirkuit, ya. Sirkuit, S-nya. Karena kita kan 3 kabel tuh, kalau kita istilahnya memang kilometer sirkuit. 3 kabel, kalau dihitung tiga-tiganya, kali tiga, berarti kan gitu kan. Berarti ini masuk dalam region, apa? Siantan. Siantan, ya? Siantan. Kalau dari perencanaannya, nanti ketika dia masuknya dari RBC, kan dia bisa masuk buat dari RBC atau dari yang dari Sanggau. Karena ini masih di tengah-tengah. Saya tadi sudah konfirmasi kepada Pak Uit, memang masuknya dari RBC. Kalau masuk dari RBC, nantinya. Kalau saya sebenarnya kan di operasional nih. Nanti setelah listrik masuk, baru pesan saya. Nanti bakal masuk di kami, di PLN Siantan. Di bawah nanti UP3 Pontianak. UP3 Pontianak. Iya. Jadi ULP-nya di kami, Siantan nanti di atas kami, UP3 Pontianak. Kalau untuk operasional nanti kan ULP, atasnya UP3 Pontianak, kemudian atasnya lagi UIW, Kacang. Bang, nanti Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu, siapa tadi ya? LTEKADES. LTEKADES tadi ya? Nah, jadi memang kalau untuk penerangan jalan umum itu dari Pemda. Nah, kebetulan kalau di kubur raya, itu adanya di PU. Kalau di kota, itu di jenis perumuman. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita bayar listrik, ataupun kalau kita pakai yang voucher, kita pakai voucher, itu sebenarnya sudah dipotong di situ. Untuk biaya penerangan jalan. Nah, itu nanti umum 100% akan kita serahkan kepada Pemda. Jadi nanti Pemda yang akan membangun untuk fasilitas-fasilitas penerangan jalan-jalan. Bang, izin nama lengkap, Bang? Muhammad, maulah maharjikau. Maulah. Suba fnai. Saya, maulah maharjikau. Sampai siangkan. Sampai siangkan.